Pemirsa mengawali program apresiasi kreasi Indonesia 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyelenggarakan acara bertajuk Launching Apresiasi Kreasi Indonesia 2021 yang merupakan salah satu program persembahan Kementerian Pariwisata sebagai sebuah wadah kreasi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar bisa mengangkat kembali potensi, semangat dan pendapatan dari pelaku di industri kreatif dengan mengangkat tema Produk Indonesia untuk Ekonomi Kuat. Rangkaian acara apresiasi kreasi Indonesia 2021 ini dimulai pada tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 mendatang. Rangkaian acara apresiasi kreasi Indonesia 2021 dimulai dengan kegiatan Launching yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021, kemudian akan dilanjutkan dengan proses registrasi melalui website resmi www.apresiasikreasiindonesia.com dan para peserta yang memenuhi syarat akan dikurangi menjadi 20 peserta per masing-masing kota untuk mengikuti pameran dan inkubasi. Yang difasilitasi program ini yaitu para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, kria, fashion, musik, film, animasi, aplikasi dan permainan yang akan diselenggarakan pada 9 provinsi regional yang terdiri dari 20 kota kebupaten di tiap provinsi di seluruh Indonesia yaitu Bogor, Tasikmalaya, Bandung, Semarang, Surakarta, Wonosobo, Jepara, Banyumas, Pekalongan, Banyuwangi, Blitar, Surabaya, Malang, Denpasar, Lombok, Medan, Palembang, Lampung, Makassar, dan Balikpapan. Dalam acara tersebut juga terdapat beberapa tamu undangan diantaranya Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Henry Perwakilan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan beberapa penyanyi terbaik Indonesia yaitu Naura, Novia Bahmid, Fitri Carlina dan perwakilan dari para subsektor pelaku ekraf lainnya Sandiaga Uno mengatakan dengan adanya Ajang Apresiasi Kerasi Indonesia 2021 diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan pengetahuan dengan pelatihan kewirausahaan dan mentoring sehingga bisa mengangkat kembali potensi, semangat, dan pendapatan pelaku di industri kreatif yang jatuh karena efek pandemi COVID-19 sehingga nantinya dapat meningkatkan daya saing menghasilkan produk yang siap berkompetisi di pasar produk kreatif baik skala nasional maupun internasional meneguhkan ekonomi kreatif sebagai tiang penopang ekonomi Indonesia dan dapat mewujudkan kebangkitan ekonomi Indonesia di masa pemulihan pandemi COVID-19 Syukur kepada Allah SWT bahwa kita melaunching apresiasi kreasi Indonesia ini untuk pertama membangkitkan semangat khususnya ekonomi kreatif memang COVID-19 memberikan begitu banyak pembatasan bagi kita tapi inovasi dan kreativitas kita tidak akan pernah bisa dibatasi oleh karena itu apresiasi kreasi Indonesia malam ini pertama adalah untuk membangkitkan semangat kita yang kedua COVID-19 memaksa kita untuk mengadopsi, menginovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi malam ini adalah ajang kolaborasi kita dan yang ketiga harapan kita para pelaku ekonomi kreatif ini sudah satu tahun lebih dalam keadaan yang sangat memprihatinkan film, music, beberapa kegiatan subsektor kuliner mengalami saat-saat yang sangat sulit oleh karena itu kita harapkan acara ini bisa tepat sasaran untuk teman-teman yang sangat membutuhkan harapan kami bahwa kita akan Selain itu juga, apresiasi kreasi Indonesia 2021 berupa inkubasi pelatihan kewirausahaan dan mentoring yang meliputi materi, bisnis model, hak kekayaan intelektual, digital promotion, perencanaan keuangan dan investasi, kreativitas, dan membuat bisnis untuk kategori yang telah ditentukan pameran, showcase, produk pelaku kreatif, kreatif talkshow, dan workshop di mana peserta dapat hadir secara luring dan daring melalui platform digital, festival film, musik live performance, dan acara puncaknya yaitu pekan apresiasi kreasi Indonesia 2021 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021 mendatang Kami terutama saya dalam dunia film dengan acara ini bisa berkenalan dengan teman-teman kreatif yang lain ini ajang yang sangat bagus film itu kan banyak unsur di dalamnya ada unsur seni peran, kemudian musik juga kemudian artistik, fashion, dan lain-lain jadi kiranya dalam dunia kreatif kami saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk hasil yang terbaik dan tentunya membawa nama Indonesia ya, begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati